Di tengah pembicaraan genjatan senjata, pertempuran sengit antara militer Israel dan Hezbollah masih berlanjut di Lebanon. Pertempuran pada Rabu 20 November 2024 dilaporkan semakin maju menuju kota pesisir strategis Biadah. Dilansir Arab News, pertempuran itu berlangsung bertepatan dengan pengumuman soal kemajuan proposal genjatan senjata yang diajukan Amerika Serikat atau AS. Diketahui, utusan AS Amos Hochstein menyebut bahwa kemajuan tambahan telah dicapai terkait proposal AS untuk genjatan senjata Hezbollah dan Israel. Menurut Amos, kesimpulan baru bisa dicapai setelah ia melakukan kunjungan ke Israel. Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon, Nabi Beri dan penasihatnya Ali Hamdan adalah pihak yang mewakili Lebanon. Mereka ditugaskan oleh Hezbollah untuk memimpin negosiasi eksternal. Nantinya akan diadakan beberapa putaran diskusi dengan Amos Hochstein di Markas Besar Parlemen dan di Kerutaan Besar AS di Awkar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!